hai oke langsung saja kita melakukan cara mencuci dengan mesin cuci sub mode cuci ya hanya mode cuci saja sebelumnya kalian sudah mengetikkan tombol-tombol ini Oke saya bilang lagi sekali lagi jadi ini adalah tombol mulai pause atau memulai atau nunda gitu ini tombol powernya ini tombol mode di mode disini ada mode normal sedang selimut lembut jadi ini berdasarkan mode cuci nya dia kalau misalkan kita mau mencuci normal tekan mode ini ini selimut sedang selimut atau misalnya kita mencuci selimut kita pakai mode yang ini atau ini yang bahan-bahan yang lembut ya nah ini adalah mode proses proses itu ada program kalau mode program itu dia langsung dari pabriknya ya jadi kalau kita pakai mode ini dia itu langsung cuci bilas peras jadi otomatis sudah diatur sama mesinnya kalau ini mode cuci jadi bisa nyuci saja mode bilas dan peras ini adalah tombol turwaktu ini tombol level air jadi level air dari 1 sampai ya 8 Oke langsung saja kita buka mesin cucinya terus kita taruh baju-bajunya yang akan dicuci biasanya kalau menuju itu bajunya harus dipisahkan antara yang putih sama yang berwarna atau yang luntur ya biar tidak kelunturan baju-baju yang berwarna berwarna putih dan taruh bajunya ini melingkar seperti ini aja oke teman-teman karena ini mesin cucinya hanya satu tabung dan ukurannya ini 8 kilo ya jadi kita nggak boleh masukin baju melebihi kapasitas takutnya nanti dia nggak muter dan nggak maksimal kerjanya nah saya jelasin lagi ya mesin yang cuci ini tuh tidak ada tabung deterjen ini bukan tabung deterjen jadi belum dilengkapi dengan tabung deterjen dia tuh hanya ada tabung nih apa namanya kewangi ya softener nah sekaliannya disini ada tabung softener jadi setelah ini kalian bisa taruh softener di sini oke dan lalu mesinnya tutup tinggal kita pencet tombol-tombol yang akan kita operasikan oke teman-teman karena di video ini saya akan menjelaskan cara mencuci saja pakaian pada mesin mencuci ini jadi saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan mode hanya cuci saja ya kita nggak pakai mode bilas atau keras ataupun mode program jadi setelah pakaian kalian masukkan dalam mesin cuci dan deterjen kalian masukkan secara manual lah dan softener pun kalian sudah masukkan semuanya sudah masuk lalu kalian tinggal pencet tombol power nah tekan tombol power ketampilannya seperti ini ya monitornya ya lalu ini pada saat mode kalian pilih saja mode normal karena kan kita mencucinya itu baju yang biasa aja ya makanya kita pakai mode normal lalu pada proses itu kalian tekan sampai lampu merah ini hanya menyala di mode cuci saja seperti ini kalian cek lagi nah yang berkedit tuh hanya mode cuci ya oke lalu habis itu kita tekan atur waktunya nah misalnya kita mau berapa berapa lama taruhlah 15 menit ya kita mencuci nah maka dia hanya berkanya nyala atau berkedit di mode cuci saja jadi pilas sama pras pun dia nggak nyala oke lalu kalian bisa tentukan level air nah level air disini antara 1 sampai 8 saya saranin kalau misalnya airnya nih disini ada petunjuknya ya kalau 1-2 itu kan airnya cuma segini 3-8 itu dia sudah full jadi menurut saya saya biasanya menggunakan air 3-4 atau 1-2 selanjutnya 3 oke nah setelah ini ingat ya kalau kita menggunakan hanya mode cuci lampu yang berkedap kedip ini harus yang di mode cuci saja tidak boleh ada bilas dan pras oke nah setelah ini lalu kalian tekan tombol mulai nah pada saat kalian tekan tombol mulai dan mencuci sudah kelar semua karena kita hanya mode cuci jadi nanti airnya itu tidak akan keluar dari mesin cuci tapi airnya masih di dalam mesin cuci ini jadi dia tidak akan keluar karena kita hanya menggunakan tombol cuci dimana airnya bisa keluar dari mesin cuci kalian harus menggunakan proses bilas juga nah karena disini saya hanya menjelaskan mode cuci saja jaman mode peras dan bilas ini saya akan jelaskan di video berikutnya Oke teman-teman terima kasih telah menonton video YouTube saya cara bagaimana menggunakan mesin cuci sub hanya mode cuci saja Oke jangan lupa like subscribe dan komen video saya semoga bermanfaat Terima kasih